Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Oto76 Channel Salam Otomotif Kita hari ini ganti oli Ganti oli tune up tune up sikit-sikit Jadi Yang perlu diperhatikan Kalau kita tune up tune up ini Cabut Skring Evi Ini cabut Dari skring Evi Sinilah tempatnya Oke Cabut Baru kita kerjai Buka-buka Sekarang kita ganti oli Ganti oli Langkah pertama itu Kendorkan dulu ini Bersa Kendorkan ini Saringan olinya Saringan oli itu Kita kendorkan Untuk Agia ini Siang seribu sesi disini Kita kendorkan aja pakai tangan Karena udah siap makan siang Jadi kuat Kalau perlu kaya kunci Pakai kunci Kendorkan sikit Jangan dibuka Karena olinya belum dikeluari Nanti kalau apa ya Baru kita gas pakai kunci Tengok Bersa Pakai tangan Makannya banyak Oke Udah bisa berarti Kita buka olinya Di bawah Kunci ring 14 Kita siapkan Sama tampungan Nyala pemirsa Ini sorong aja Yang ditarik Tarik nanti doll dia Dia bukanya ini kan Disorong Bismillahirrahmanirrahim Nah Udah Buka pakai tangan Jadi pemirsa Jadi pemirsa Baut oli ini Gak boleh di Taruh Seltip Nanti doll Kenapa? Karena Carternya dari babet Oke pemirsa Ini dia Kita lepas Tus Ini dia buat olinya Itu olinya netes Oke Oke pemirsa Kita membuka ini Saringan oli Nah ini Saringan oli filternya Nah ini Ini memang agak sempit lagi Ini pemirsa Namanya mobil kecil Makanya mobil yang besar-besar Ini pemirsa Ya ini Makanya tadi makan siang Banyak-banyak pemirsa Pakai tangan aja Udah bisa Oke Sebenarnya Pemasangan oli Saringan oli ini Pemirsa Tidak perlu pakai Kunci Dia cukup Makan yang banyak Ketatkan pakai tangan Nah ini pemirsa Jadi di bawah itu Udah ditampung Jadi sebengnya itu Cover penutup abunya Penutup abunya Artu kan ada Busi yang kasih Jelamak leher Pakai Gimana pak Oke Oke pemirsa Tapak Tempat saringan Olinya ini Filternya ini Dudukannya itu Kita Lap pakai tisu Biar dia bersih Nah Kita lap pakai tisu Kita pakai tisu Supaya tidak ada Bekas oli yang tersisa Nah Jadi dia bersih Tidak ada kotoran-kotoran Udah Kemudian Ini pemirsa Ini saringan olinya Kita buka Disini ada karet Ini kita Olesi Dengan Oli yang bersih Disini Supaya dia nanti Langsung lengket Langsung rapat Dia disitu Jadi dia Lebih menjamin Olinya Apa namanya Tidak ada kebocoran Jadi Kunci kuat aja Dengan tangan Supaya dia Bukanya nanti Nggak sulit Nah dan Nggak lepas dia Saratnya Tadi itulah Pemirsa Makan banyak Ini Harus dia masuk Dengan Gampang Menyatakan Ulirnya itu Tidak Miring Nah Gampang dia Tidak ada yang Keras Disini Jadi karena dia Udah pakai Baging karet Uncinya juga Nggak perlu kuat-kuat Kali Tapi harus kuat Nah ini mana lah Nah ini kita kunci aja Pakai tangan Makan yang banyak Kunci pakai tangan Ini kalau lemas-lemas Nggak bisa Satu Dua Ini Iya Udah cukup Dapat ya Sudah siap Selesai Tinggal Kita ketatkan Baut Pembuangan oli Nah ini olinya Ini olinya Ini oli bekasnya Iya Ini kita pasang Baut Pembuangannya Ini terlebih dahulu Kita lap juga Pakai tisu Untuk mencegah Mana tahu Ada kotor-kotor Biar bersih Jangan Sekali-kali Ini Di Dikasih Seltip Nggak boleh Bermirsa Biarkan dia Seperti ini Nggak boleh digulung-gulung Seltip Nanti Dole Katernya Kemudian Kita kunci Pakai tangan Kita kunci dulu Pakai tangan Maksudnya Ini Kita kunci dulu Dia pakai tangan Baru nanti Kemudian Kita Kuatkan Dengan kunci ring 14 Iya Ini Meyakinkan Jangan Jangan Ditunggu-tunggu Jangan Sampai Ini Lupa Fatal Bismillahirrahmanirrahim Jangan Terlalu Kuat Kali Juga Dol Oke Ini Kita Lepas Tadi Ini Penutup Supaya Oli Dari Filter Itu Nggak Mana-mana Oke Pemirsa Tinggal Kita Kita tuang Olinya Dari sini Nanti Nah Dari sini Kita tuang Sebanyak 3 liter Ya Sebanyak 3 liter Jadi Pemirsa Kita pakai Corong Bersihkan Corongnya Juga Bersihkan Taruhkan Di sini Oli Ini Mobil Ini Pakai Standarnya 0W 40 Jadi Ini Karena Udah Lama Ini Mobil Udah Lama Dipakai Naikkan Sikit 5W Ya Kastrol Magnetek Ini Bukan Endors Tapi Luar Biasa Kastrol Ini Pemirsa Harganya Pun Mahal Oke Pemirsa Kita lanjut Ini Kastrol Magnetek Masukkan Oli Sebanyak 3 Liter Kita Angkat Gini Pemirsa Supaya Tidak Tumpah Corongnya Dekatkan Bismillah Rahman Tuang Sampai 3 Liter 1 Liter Oke Bumursa Masuk Botol Ketiga Tapi Nanti Kita Cek Di 2,8 Olinya Ya Di 2,8 Nanti Kita Cek Karena Terlalu Banyak Pun Dia Nggak Bagus Membang Zir Kita Cek Dari Stick Nya Misa Ya Ini Sudah Di 2,8 2,8 Kita Coba Cek Sticknya Sticknya Mana Nih Cari Disana Pemirsa Rupa Disini Sticknya Kita Lap Dengan Tisu Yang Bersih Kot Kot Ini Pemirsa Disini Ada Titik 2 Nanti Oli Harus Berada Disitu Setelah Beberapa Saat Kita Cucuk Lagi Tadi Kita Masukkan Di 2,8 Oke Oke Pemirsa Pas Di 2,8 Di 2,8 Kita Lap Lagi Kalau Kurang Yakin 2,8 Oke Oke Pemirsa Nampak Ya Titiknya Oke Kita Pasang Ininya Pemirsa Untuk Ininya Oke Kita Lap Bersih Jangan Sampai Ada Oli Yang Sisa Karena Nanti Dia Lengket Debu Oke Demikianlah Cara Kita Ganti Oli Aila Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi